Pemirsa tegaskan komitmen peragi narkoba, Gubernur Jabal Haris dan seluruh pejabat Pemperoh Jabi lakukan tes urin. Seluruh pejabat S1-2 dan S1-3 pemerintah Provinsi Jabi sudah ada penjalani tes urin di ruang pola kantor Gubernur Jabi. Usai mengikuti aplau peningkatan nasionalisme dan kedisipli dan ASN, serta penuju Jabi bersidar, bersih dari narkotika. Dilapak ke depan kantor Gubernur Jabi, Rabu 17 Juli pagi. Tes urin ini juga dijalani Gubernur Jabal Haris, Sekda Provinsi Jabi Sudirban, serta seluruh pejabat S1-2 dan pejabat S1-3 di lingkup Pemperoh Jabi, dengan menggandeng BNN Provinsi Jabi dan Polda Jabi. Usai menjalani tes urin, Gubernur Al-Haris dan Sekda Sudirban hasilnya negatif menggunakan narkoba. Gubernur Al-Haris juga mengajak kepada daerah, bupati, dan wali kota di Jabi, untuk menjalani tes urin terhadap pejabat dan pegawainya. Hasilnya saya tidak mengkonsumsi narkoba atau fisikotropikal lainnya, atau sat adiktif lainnya. Dan saya ingin, bupati, wali kota harus berani tes urin, kalau menjadi pemimpin yang baik. Gubernur Al-Haris juga mengatakan tes urin tidak hanya untuk pejabat S1-2 dan pejabat S1-3, tapi juga dilakukan terhadap seluruh pejabat S1-4. Gubernur Al-Haris melanjutkan, dilakukannya tes urin terhadap seluruh pejabat di lingkup Pemperoh Jabi, tujuannya agar seluruh pejabat berkomitmen anti-narkoba. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga menegaskan, jika ada pejabat yang terindikasi narkoba, bahkan ada sanksi tegas menantinya. Jambi bersinar pada hari ini, kita sepakat untuk memerisahkan urin dari pejabat, dari mulai saya, Pak Sekda, dan juga Stab Ali, asisten, dan S1-2 lainnya, dan S1-3, nanti S1-4, nanti dipeloda. Nah, tujuannya apa? Agar kita memang berkomitmen, dimulai dari pejabat dulu yang bersih. Ya, jangan sampai kita menggaungkan jambi bersinar, tapi ada pejabatnya yang masih menggunakan narkoba, apalagi sampai kekeluarganya. Ini tidak baik, maka kita mulai dari kita sendiri, ya, dan nanti diikuti oleh yang lain, Nah, agar kita pastikan bahwa kita berkomitmen untuk menolak narkoba, berkomitmen untuk janji jambi bersinar itu memang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja itu. Kalau ada yang terindikasi positif? Ada sanksi semua, ada aturannya, ya kan? Kalau ada indikasinya, nanti dia menggunakan narkoba, nanti pihak BNN, orang-orang akan mendalaminya. Lebih lanjut, Kepala BNN Provinsi Jambi, Wis Tuhan Doko, menjelaskan bahwa kegiatan jambi bersidar, bersih dari narkotika ini, merupakan momentum yang sangat tepat dalam komitmen bersama pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan upaya deteksi dini. Salah satunya dengan melakukan tes urin yang diawali oleh Gubernur Jambi, Sek, dan seluruh asisten, termasuk Eslon 2 dan Eslon 3. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengantisipasi, yaitu melaksanakan kegiatan deteksi dini dengan melaksanakan tes urin. Kita nanti lihat hasilnya. Kalau tuh memang ada yang positif, nanti akan kita dalami. Akan kita dalami apakah yang bersangkutan tadi malam atau kemarin menggunakan obat, obat batu, obat sakit pusing dan sebagainya, nanti kita akan dalami. Dan itu nanti kita akan laporkan langsung pada panggilan. Ini merupakan kegiatan yang memang sudah kita rencanakan awal terkait dengan mengantisipasi maraknya narkoba di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!